Oke dan ini adalah shadernya, ini cukup bagus juga dan ini kagak nge-lag ya cuy Dan ini kalau nge-lag ini palingan gue itu nge-record ya cuy Dan ini cukup keren juga ya cuy Dan ini adalah shader ke... Yo what's up guys, jadi kali ini kita bakalan nge-showcase 4 shader lagi ya cuy Dan ya shader kali ini yaitu shader realistik di Pocket Edition ya cuy Atau Minecraft Pocket Edition ya cuy By the way buat kalian yang tidak tahu atau tidak mengerti cara memasang Kalau... Tidak mengerti cara memasang shader Kalian bisa klik link yang ada di bawah Cara memasang shader atau yang ada di sebelah kanan atas ya cuy Kalian bisa klik aja Dan ya disitu bakalan muncul Gue munculin 1, 2, dan 3 dan itu bakalan muncul ya cuy Oke dan ya langsung aja kita mulai videonya ya cuy Oke Oke di shader pertama ini adalah Aing shader ya cuy Dan ya Aing shader ini cukup keren juga ya cuy Dan ya besarnya adalah 700kb yang mau download Atau kalian bisa lihat aja dulu video ini ya cuy Sampai habis Dan ya kalian bisa lihat 700kb ya cuy 0,69 Wih keren banget ya Kita bakalan aktifin dan langsung aja kita bakalan lihat ya cuy Kedalam mapnya ya cuy Oke dan disini kalian bisa lihat Wih ini adalah shader Aing shader ya cuy Dan ya kalian bisa lihat ya Blok-bloknya cerah banget ya cuy Dan ya ini cukup keren juga Dan ya ini cukup ringan dan Kagak nge-lag di hp gue ya cuy Nah by the way kalau nge-lag sedikit itu karena gue Karena Memang guna Eh menggunakan lagi Nge-record ya cuy Atau ngerekam layar Jadinya agak nge-lag ya cuy Jadinya Agak-agak patah-patah gitu ya kan Tapi kalau kalian kagak nge-record atau apa Itu kagak nge-lag ya Kalau main biasa Dan ya Cocok banget buat survival Dan ya ini cukup bagus juga ya cuy Dan cukup ringan Dan ya Oh disana Disana ada Oh disana ada mob farm Wih keren banget ya Besar banget Itu niat banget yang buat Dan ya ini by the way Ini adalah map Buatan orang Indonesia Atau apa ya Kayaknya buatan orang Indonesia sih Oke Dan ya disini kalian bisa lihat Hmm Mapnya ini cukup bagus Kalian bisa download Linknya ada di deskripsi ya cuy Yang mau download ya cuy Silahkan aja Dan ya Kalian bisa lihat disini Hmm Dan ya Kita bakalan lihat Tekstur airnya ya cuy Dan ya Tekstur airnya Seperti biasa Seperti ini ya cuy Hmm Ada tekstur air nyatanya ya cuy Wuh Keren banget ya cuy Dan ya Kita bakalan lihat di mode sunset ya cuy Ini cukup bagus juga sih Oke Kita bakalan coba ke mode sunsetnya ya cuy Oke Oke Dan ya Kita sudah memasuki mode sunset Dan mataharinya itu bulat ya cuy Bukan kotak-kotak lagi Ya kan Waduh Oke Kita bakalan lihat aja sunsetnya ini By the way Ini cukup bagus Dan agak ngelag dikit ya cuy HP gue karena Sedang ngerekam layar ya cuy Dan ya kalian bisa lihat Uh men Uh keren Bet Keren bet Keren 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 banget Oke ini untuk sunsetnya ya cuy Dan ya Oh Ini gue belum lihat Ini apaan ya Ini gue sekalian ngeliat-liat mapnya doang ya cuy Waduh Ini soalnya gue baru download juga nih mapnya Dan ya ini Pencahayaan malamnya cukup bagus juga sih Uh Keren banget Wow Oke dan ya Uh Keren keren parah Oke Ini untuk shader ke satu ya cuy Dan langsung aja kita bakalan mau ke shader kedua ya cuy Oke Oke Dan ya di shader kedua ini adalah Pio shader ya cuy Ini shadernya cuma 500kb atau 0,5kb ya cuy Tapi disini tulisannya 0,48 Tapi gak apa-apa lah ya kan Oke kita bakalan aktifin Dan langsung aja kita bakalan lihat ya cuy Oke Dan ya disini kalian bisa lihat shader kedua ya cuy Ini adalah shader Pio shader ya cuy Wow Ini cukup terang juga cuy Gue mainnya Agak sakit mata Dikit lah ya cuy Waduh Sebenernya gak sakitin loh Cuma silau aja gitu ya kan Lebih terang gitu Dan ya airnya kayak tadi juga Tapi lebih terang ya cuy Sebenernya ini sama doang Tapi lebih terang daripada shader pertama ya cuy Ini adalah shader Pio shader ya cuy Dan ya Ini lebih ringan dan lebih Apa ya pak Waduh Oke dan ya Disini kalian bisa lihat Keren banget ya kan Oke dan disini ada tengah-tengah pohon Eh tengah-tengah pohon lagi Ada tengah-tengah taman Dan ya disini Maaf kalau agak ngelak dikit ya cuy Karena gue lagi nge-record Ingat tuh Waduh Nanti kalian bilang lagi Bang itu ngelak Waduh Oke dan ya Hmm Cukup keren juga sih Ini kan patah-patah Kalian bisa lihat Waduh Oke dan ya Kita bakalan lihat Di mode sunsetnya ya cuy Di sunset ini Ada apakah di sunset ini Kita bakalan lihat ya cuy Dan ya kita sudah memasuki mode sunset Dan ya disitu mataharinya tetap kotak ya cuy Beda sama matahari yang di awal tadi ya cuy Dan ya pencahayaannya seperti biasa Sama aja ya cuy Kayak shader tadi ya cuy Wuh keren banget Tapi nya ya kan Oke dan ya Kalian bisa lihat disini Sudah sunset Dan mataharinya sudah mulai terbenam Wuh keren banget Dan ya Disitu ada nether portal yang cukup besar juga GG banget yang kuatnya ya kan Oke dan ya Kalian bisa lihat Pencahayaan malam harinya Atau mau malamnya ya cuy Dan ya ini cukup keren juga sih Oke untuk shader kedua Sampai disini dulu Dan kita bakalan coba Ke shader ketiga ya cuy Oke Oke dan ya disini ada Shader ketiga ya cuy Shader ketiga ini ya Jangan ditanya lagi Pastinya ini Nge-lag parah boy Karena ini 14 Megabyte Dan ya disini kita bakalan coba aktifin Dan langsung aja kita bakalan Langsung lihat ya cuy Oke dan ini adalah shader nya Wuh ini cukup bagus juga Dan ya ini Kagak nge-lag ya cuy Dan ya ini kalau nge-lag Ini palingan gue itu Nge-record ya cuy Dan ya Ini cukup keren juga ya cuy Dan ini adalah shader Ke Tiga ya cuy Oke dan ya ini Kalau nge-lag ini Maaf banget ya cuy Ini karena gue nge-record ya cuy Dan ya Nah seperti biasa Nge-lag itu karena nge-record ya cuy Dan ya bayangannya ini Cukup realistik ya cuy Cukup keren juga sih Kalian bisa lihat bayangannya disini boy Parah 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 Dan ya kalian bisa lihat disini Oh men Wuh ini ngikutin banget ya kan Dan ya Wuh ini parah banget yang bikin shader nya Ya kan Oke Hmm shader nya kita bakalan nilai dari airnya Gimana sih kalau airnya ya cuy Oke di airnya ini Hmm seperti biasa Kayak tadi ya cuy ini Tapi agak beda tekstur airnya ya kan Tekstur airnya ini Hmm Kagak mengalir ya cuy Begitu-gitu aja Tapi Ada Teksturnya ya cuy Tekstur bergelombang begitu ya kan Oke dan ya Tekstur airnya tetap begitu Cuma Pewarnaannya agak Terang aja gitu kan ya Oke dan ya disini Uh Kita bakalan coba di sunset ya cuy Oke Oke Dan ya ini adalah shader keempat ya cuy Ini adalah shader ttw cuy Atau apa sih Gua kagak tau membacanya ya kan Oke dan ya ini adalah shader keempat Ini agak ngelag ya Dan ya ini cukup ringan Tadi berapa ya Sekitaran di bawah 8MB Eh 1MB ya cuy Dan ya kita bakalan coba ke mode sunset Oke dan ini adalah sunsetnya cuy dan ya cukup keren juga ya cuy oke lah kalau begitu Oke sampai di sini dulu dan ya ini adalah empat shader yang gua rekomendasikan pada kalian dan terima kasih yang sudah nonton yang sudah-sudah Hmm kenapa sih gua bilang dan ya terima kasih dan sampai jumpa di next video jangan lupa di subscribe dan like ya cuy oke dadah Oke dan ya kalian yang mau memasang shader atau kagak tau masang sedernya di samping ada ya cuy sebelah sini kalian bisa lihat di sebelah kanan oke di situ ada ya cuy dan ya ada video lainnya di sebelah gitu ya cuy semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video dadah Bye bye